Assalamualaikum, siapa yang selama ini bikin cumi crispy tapi gak bisa kriuk dan alat? Nah hari ini kita mau membuat cumi crispy yang kriuk dan juga tidak alat teman-teman Seperti ini ya, cuminya sampe gak kelihatan teman-teman, coba diincipin Bismillahirrahmanirrahim Masak Allah Ngelap Yuk subscribe, subscribe itu gratis dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masak enak bareng Dapur Ayanka Teman-teman, ban pertama disini saya pakai cumi ya Cumi saya pakai cumi yang agak kecilan Dari disini tadi, mohon maaf istri saya sudah dimarinasi ini Tadi pakai bawang putih saja teman-teman Dan juga kita pakai baking soda ya Baking sodanya setengah sendok teh Kita rendam dengan bawang putih selama kurang lebih setengah jam Setelahnya anda cuci seperti ini Karena biasanya kalau lebih besar cuminya juga anda harus bisa merendamnya juga agak sedikit lama Pokoknya selesai langsung anda bersihkan Hasilnya seperti ini Bawang putih dikasih kaldu bubu ya teman-teman Jangan lupa Kalau sudah seperti ini untuk pertepungannya Ini saya pakai 200 gram terigu Terus habis itu ini kita masukkan saja langsung Ini 50 gram tepung maizena Oke sudah Ini anda aduk rata dulu Next saya pakai setengah sendok teh baking powder dan juga baking soda Setengah sendok teh, setengah sendok teh Baking powdernya pakai yang double acting Next kita masukkan garamnya Ini ada satu sendok teh garam Kaldu bubuknya satu sendok teh Ini kita pakai pala bubuk teman-teman Secukupnya saja Sama ini saya pakai Apa namanya Si merica bubuk Nah seperti ini Jadi proses ya Mohon maaf Ini terkait dengan proses Si marinasi dari si cumi ini Anda harus benar-benar memastikan bahwasannya cumi itu Sudah anda marinasi selama kurang lebih 30 menit 20 sampai 30 menit Langsung anda cuci bersih seperti ini Dengan menggunakan baking soda Nanti dia tidak akan nalat teman-teman Karena si cumi ini tadi posisinya sudah kita rendam Jadi dia sudah ada rasanya teman-teman Saya langsung saja ambil adonan keringnya Ini saya pakai 4 ya 4 lah 4 sendok makan Lalu ini saya kasih air Anda aduk-aduk Kalau cumi anda tanpa anda marinasi Ini anda bisa tambahin kaldu bubuk atau garam Tapi karena sudah saya marinasi Jadi saya tidak usah menambahkan campuran dari kaldu bubuk atau garamnya Next sekarang ini anda masukkan si cuminya yang sudah kita marinasi Kedalam adonan kering dulu teman-teman Ini anda Airnya anda sisikan dulu ya Jangan sampai masuk semuanya Nah ini anda gupel-gupel begini Kalau sudah digupel begini Oke ini anda ketok-ketok ya Anda tiriskan begini Pakai ayaan begini Sret-sret-sret-sret-sret-sret-sret Oke Kalau sudah seperti ini teman-teman Ini langsung kita masukkan ke adonan basah Nah Di sebelah saya sudah menyiapkan terkait dengan minyak yang panas Di sini minyaknya nanti akan minyak tenggelam Jadi setelahnya dari adonan basah ke adonan kering lagi Satu kali celup saja Nanti dia langsung kita goreng Supaya apa? Supaya dia tidak keras atau atos teman-teman Kalau bahasa Jawa nya Yuk yang baru bergabung di Dapur Rengke Kami ucapkan selamat datang Ahladuan sahlan Jangan lupa di subscribe dulu Kalau menemukan channel ini Kalau anda mau request apapun Silahkan anda komen di kolom komentar Insya Allah akan kita turutin terkait apa yang ingin anda inginkan Ini tanpa anda ramas-ramas Cukup anda putar-putar saja teman-teman Seperti ini Nah diputar-putar saja Lalu kita taruh diayaan lagi Nah seperti ini Pas ngayak pelan-pelan saja ya teman-teman Nah begini Pelan-pelan saja Sret Nah anda lihat satu ya Contoh satu Wih Mengkriwil sekali teman-teman Teman-teman hasilnya anda lihat Hasilnya kriwil banget Yuk kita goreng langsung Sesaat seperti ini Setelah dari Tepung tadi Langsung anda goreng teman-teman Jadi jangan menunggu lama Banyak gitu ya Tapi langsung anda goreng saja Di sebelah saya juga masih proses pengayaan istri saya Jadi sama-sama benar-benar ini Langsungan ya Mengkriwilnya nanti biar bisa mengkriwil maksimal Teman-teman Teman-teman jadi seperti ini Sambil menunggu adonan-adonan si cumi yang disebelah Itu saya pakai api kecil atau cenderung sedang Nah kalau dia sudah masuk semua seperti ini teman-teman Baru apinya saya besarkan lagi Nah anda lihat tingkat kekrispiannya Lihat Lihat dong Seperti ini dong Ini renyah banget loh kan Sampai-sampai si tekstur dari cuminya ketutup sama bubulan si tepung Nah kita goreng dulu teman-teman Sampai benar-benar dia matang sempurna Nah teman-teman jadi seperti ini sudah golden brown Anda lihat Masya Allah Luar biasa krispinya teman-teman Ini spesial resep spesial untuk anda yang sudah mengikuti Dapur NK sampai saat ini Jangan lupa bantu like, komen, subscribe, nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak tertinggalan di abutan Dapur NK Kami mohon maaf sebelumnya dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasang enak bareng ke Puroyanka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya cloak, nyalakanошah teman-teman-teman Terima kasih.